Intro Hai everyone, welcome back to my youtube channel. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Oke, untuk video kali ini saya coba nge-vlog lagi dan saya mau pergi ke kebun Behonia yang berada di daerah Lembang di kota Bandung. Seperti apa tempatnya dan keseruan di sana. Yuk ikutin terus video ini. Hooray, saya sudah sampai di kebun Behonia dan perjalanan ke sana itu hanya 20 menit kalau dari tempat kos anak saya. Nah ini saya sedang memakai tanda masuk di pergelangan tangan. Tiket masuknya itu seharga Rp25.000 dan dapat voucher. Ini pintu masuknya. Yuk kita mulai eksplor kira-kira ada bunga apa saja dan kita akan disuguhkan pemandangan yang seperti apa. Ikutin terus ya. Teman-teman bisa lihat ya disini bagus sekali pemandangannya dan ini ada rombongan dari Jambi. Mereka satu bus rame-rame. Jadi nggak terlalu sepi disini. Padahal ini masih pagi sekitar jam sembilanan. Dan saya masih jalan terus menikmati bunga-bunga yang indah. Ada beberapa patung. Ini patung gorila. kemudian disana ada bango. Juga ada patung jerapah. Dan disana juga masih ada patung-patung lain. Kalau mengajak keponakan yang masih kecil-kecil kesini pasti mereka akan senang. Nah ini ada telur dinosaurus dan bayi dinosaurus. Kita lihat lagi ada binatang apa. Tuh ada macan juga. Dan di kejauhan sana ada seekor kuda. Masih terus eksplor jalan sendirian aja happy. Apalagi kalau sama rombongan sama teman-teman ya. yuk ah kesini yuk. Duduk sejenak menikmati matahari pagi. Kebetulan hari ini cuacanya sangat cerah. Tapi jangan lupa pakai sunscreen ya. Supaya wajah kita tidak langsung terpapar sinar matahari yang menyebabkan flek-flek hitam di wajah. Oh iya saat ini obyek wisata Taman Begonia di Lembang tengah menjadi buruan destinasi favorit wisatawan yang akan liburan ke Bandung. Kebun Begonia ini merupakan sebuah tempat yang menjual aneka jenis tanaman bunga untuk taman di Bandung. Selain itu, kebun Begonia juga didirikan dengan tujuan khusus sebagai tempat pembudidayaan dan memperkaya florikultura Indonesia. Dari jauh saya sudah lihat ayunan. Nah ini dia. Mari kita berayun sejenak untuk mengenang masa kecil. Ayo kita jalan lagi dan dari jauh saya lihat grup Jambi itu mereka sedang berdansa-dansa. Berputar ke kanan dan ke kiri lagunya Mau Mere. Ah ada ayunan lagi. Pasti anak-anak senang kalau kesini. Selain bunga balenia, kebun Begonia di Lembang ini menyediakan aneka bunga cantik lainnya seperti jenis bunga Kelosya, Geranium, Melambodium, Salvia, Cosmos, Gumperena, Impatient, Snapdragon, Piantus, Gypsopia, dan lain-lain. Aduh saya pengen banget duduk disitu tapi lagi ada bapak-bapak. Yaudah saya muter dulu deh. Terus terang walaupun saya suka banget lihat bunga-bunga tapi saya paling gak ngerti jenis-jenisnya ini apa saja. Lain kali harus balik lagi kesini ngajakin temen yang ngerti dan bisa menjelaskan ke saya jenis-jenis bunga yang ada disini. Nah tempat yang saya injir tadi sudah kosong. Mari kita berfoto disini. Selesai berfoto saya jalan lagi mengelilingi kebun Begonia. Oh iya teman-teman bunga balenia yang berasal dari Bali itu menjadi maskot di kebun ini. Horee saya menemukan Ilalang. Paling suka nih kalau difoto disini nih. Tapi karena cuma sendirian gak ada yang fotoin yaudah bikin video aja mundar-mandir. Ada sumur juga tapi ini sumurnya tidak dalam dan tidak ada airnya. Cuman iseng aja. Ini buat anak-anak ya. Selain keindahan pemandangannya, tempat wisata ini juga memiliki wahana lain yang tak kalah menarik. Ada kebun sayur dan buah yang menjadi wahana yang pas untuk merasakan kesegaran alami makanan. Kemudian pengunjung diperbolehkan membeli sayuran dan buah yang tersedia. Nah tuh selamat datang di supermarket tanaman. Kita lihat yuk. Kebun sayurannya berada di sana. Tapi saya gak mampir. Saya lagi tertarik sama bunga-bunga yang indah, beraneka warna. Ada yang kuning, merah, ungu. Wow, keren banget. Selain melihat kebun bunga, tempat wisata ini juga menawarkan outbound yang unik dan beda dari outbound pada umumnya. Biasanya kalau outbound itu kan berbentuk paintball, paintball, hingga rafting. Namun di sini outboundnya berbentuk pendidikan pertanian, kompetisi memasak, hingga mencari harta karun. Asik ya. Dan di sini juga banyak spot-spot foto loh. Di akhir video nanti saya akan tuliskan alamat lengkap dari kebun Behonia ini. Dari jauh saya sudah melihat sayap. Nah, saya ingin berfoto di sini dan siapa tahu bisa terbang. Di sini juga disediakan aneka fasilitas untuk mengakomodasi kegiatan pengunjung mulai dari kafe, tempat pertemuan, musola, toilet bersih, hingga penjualan bunga. Fasilitas tersebut membuat pengunjung akan semakin betah dan nyaman berlama-lama di sini. Oh, dapet deh. Ini kalau yang kebun stroberi sudah nggak ada ya? Ada, ada, ada. Masih ada. Nah, sekarang saya sudah berada kembali di tempat kos anak saya. Memang kalau ke sana itu lebih baik rame-rame, rombongan sama teman-teman dan pasti lebih seru. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Nantikan kembali video saya berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax